dengan lamon pembelbak kita bisa ngebangun jalan 3 atau serahkan mbak kak provinsi kak wk kak wk kak andika saya sedang inspeksi ini investasi investasi atau infeksi infeksi ke jalur beras jalan cikumpai ciparan ciparai yang konon katanya kewenangannya ada di pemkab lebak nih tapi jalannya masih hancur derik dug kayak wahangan saat terlihat jelas padahal jalan ini merupakan jalur hidup ini iya satu sejalan kabupaten kan a c-nya tayunya walak jalan haripu hujur rombengnya teh alhamdulillah 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 ekra labas alhamdulillah alhamdulillah Allah Karim Saya sedang bersama Bung Erot Prohman Yang punya kawasan Mana kamu? Semua kerja ya Semua kerja ya Jalan kan status kewenangannya Milik siapa sih? Ini status jalannya milik kebupaten Kebupaten Lebak Bukan Provinsi Bantai ya? Bukan ya Ini milik Pemda Lebak Jadi harusnya Pemda Lebak yang melakukan Pembangunan ya kalau begitu Ya, sebagaimana pada tahun 2015 Kelebaran jalan ini kan Melalui surat edaran Bupati Lebak Pada waktu itu Nomor suratnya saya lupa Ya kalau dilebari sama Pemda Lebak Ya mestinya dibangunnya juga sama Pemda Lebak dong Jangan cuma dibuka tapi nggak dituntaskan Nah katanya sih Pemda Lebak ini nggak ada anggaran Untuk lakukan perbaikan jalan ini Gimana menurut Pemda Erot? Ya kalau bicara tidak ada anggaran Saya pikir itu kan Hanya alasan klasik Karena apa? Karena pelebaran jalan ini kan dilakukan di tahun 2015 ya Sekarang sudah 2021 Mestinya kalau ada perencanaan pelebaran jalan ya Mesti diimbangi dong dengan perencana pembangunan jalannya gitu Jadi ya begitulah Dulu ketika pelebaran jalan ini Sebenarnya tidak ada perencanaan yang kepanjang? Saya sih melihatnya bahwa Kepentingannya Ini kepentingan sesaat aja gitu Pencitraan? Ya pencitraan dilebarkan Tapi nggak tahu nanti apakah memang ini sengaja dibiarkan Artinya ketika momen politik ada kan nanti ini bisa dijual kembali gitu kan Ketika memang lembak betul Tidak ada pos anggaran untuk perbaikan jalan ini Ya tinggal mengalihkan status jalan ini Terjalan provinsi kan Kita tahu kan Pemprov Banten anggarannya kan besar Atau Bupati Lipang membuat surat Permohonan status jalan ini agar segera diperbaiki Karena ada 4 desa ini yang menjadikan jalan ini sebagai urat nadi kehidupannya Desa pertama desa Desa Panggarangan Kemudian desa Mekarjaya Desa Cisuren dan Desa Jetake Bahkan jalan ini kan nyambung sampai ke tempat wisata Gunung Luhur kan Gunung Luhur ya? Berarti tembus ke Cetorek Jadi sebenarnya jalan ini nanti di ujung sana itu tembusnya ke jalan provinsi Jalan provinsi Jadi harapan-harapan aku mau Pak Harapan-harapan ya ke depannya semakin jalan ini semakin baik gitu ya Oke Pasan ini Pak? Abah Abah ya Tiap hari sini ya Pak ya Oke nuhun Pak ya Terus Ayo Pak lewat Pak Nah ini guys Beginilah kondisi jalan nya Yang banyak nih Mobil-mobil kecil yang jalan disini Tuh Luhur Terus Luhur 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 keluarga di empat desa itu kan, nah potensi-potensi yang ada di masyarakat di desa itu apa sih sebenarnya? ya ini kan sebetulnya jalan ini sebagai satu-satunya jalan dalam masyarakat melakukan berbagai aktivitas kan misalnya ketika masyarakat dari empat desa ini butuh ke akses ke pasar, untuk membeli kebutuhan sembako ini menggunakan jalan ini baik ke pasar bayar maupun ke pasar CCI, atau sebaliknya namanya di kampung kan kehidupannya dari hasil bumi kan? ya ya atau dari perkebunan ya, ini melewati kesini juga kan? ada warga yang sakit ya, mau dibawa ke puskesmas CCI atau bayar bahkan ke RS BD Malintu atau agar angka spitung ini menggunakan akses jalan ini bayangin, kalau urgen bawa orang sakit kesini kan bisa kebayang sama angkang respon seperti apa-apa jadi kan, mata pencaharian mundung ini kan banyak yang berkebun, yang bertani ya jadi banyak sekali hasil kebun seperti pisang, karet, kelapa, dan kayu ya banyak ya nah, dijual ke kota nih karena kondisi jalan seperti ini kan, konsekuensinya kan murah ya harganya jadi murah jadi murah ya, di tingkat petani murah ya karena kos konsportasinya kan yang biji ya sebaliknya kalau bahan pokok seperti sembakola ya, sayuran misalnya, atau minyak, atau telur gitu kan itu jadi mahal jadi mahal jadi mahal, berbanding terbalik akhirnya iya betul kalau yang barang dari kampung, harga di kampung murah kalau harga yang dari kota datang ke kampung jadi mahal jadi, saya pikir berbicara kesejahteraan masyarakat kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat pesa, petani ini akan sepertinya jauh panggang dari api ini bayangkan saja saya mendengar informasi bahwa harga gabah di tingkat petani ini sekarang gabah kering giling 3500 sampai dengan 3800 per kilo nah ini kan sangat murah sekali begitu ya? jadi jadi sepertinya kalau inspirasi jalan ini tidak bagus yang kesejahteraan masyarakat desa ini akan tidak akan tercapai lah apalagi petani kita datang lagi ke sudan Kapancal sudah udah mal, 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 mal ayo terus kanan terus, terus terus, terus, terus kanan, kanan terus 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 sentimen 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 sentimen-sentimen sentimen jadi munka dema ya Bon kudu pakai mobil Pajero Fortuner tuner lain Cruiser Cruiser Prado mobil-mobil luhur nopat kali opat penebelas sepatnya sempat harus dibalas dibalas pakai mobil Siti Karma atau Nusnipu balik bedilembur atau sepengkel menop bukti belum sejahteranya masyarakat di Kabupaten Panggarangan gitu diartina lamun ayah Nur Kajuru Mas Nga Juru di jalan jadi sekali lagi kami mendesak kepada pemerintah Kabupaten Lebak kemudian anggota DPRD Kabupaten Lebak khususnya Dapil empat nih untuk segera melakukan upaya-upaya dalam rangka mensejahterakan masyarakat segeralah bangun jalan ini kemudian kepada komisi empat juga nih untuk di tindak lanjutin nih kolek-kolek-kolek saya harus berdampak tanggal tadi kan harus berdampak harus berdampak ya harus berdampak terhadap? terhadap kepentingan seluruh masyarakat di Kabupaten Lebak jalan hanya datang di saat butuh hilang datang lagi saat momen pemilu gitu ya jadi datang ketika ada ketika ada Pak Nga Butuh Pak Nga Butuh apa bedanya dengan lelaki playboy kan? contoh saya ya jadi sekali lagi nih kalau memang PMK Lebak tidak mempunyai anggaran untuk melakukan pembangunan di ruas jalan ini sebaiknya serahkan saja aset jalan ini ke Pemprov Banten iya karena saya sudah mendengar bahwa Pemprov Banten siap untuk membangun jalan ini siap membangun jalan ini gitu mohon maaf nih atas segala perkataan nih omong-omong kata kita mohon maaf nih bukannya bermaksud untuk tidak bermaksud apapun nih kami hanya berharap bahwa jalan ini lecir lecir enak dibangun aku RT ku Jaro ku Bupati ku Gubernur yang dah baik dengan lamun Pemprov Banten kita bisa ngebangun jalan ini atau serahkan baik ke Provinsi KWH KWH Pak Andika terima kasih guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh